Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Merupakan identitas bangsa dan sudah dikenal di seluruh dunia juga Di antaranya adalah keragaman suku, agama, dan juga budaya Meskipun banyak sekali keragaman, tapi kita semua harus tetap bersatu Salah satu cara agar kita bersatu adalah bekerja sama Contoh kegiatan yang dilaksanakan secara kerjasama untuk memupuk tali persatuan adalah Kerja bakti membersihkan lingkungan Contoh selanjutnya adalah festival budaya Di mana semua suku bekerjasama menampilkan kebudayaan masing-masing yang dimilikinya Anak-anak berikut sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Menghormati teman yang sedang beribadah Menghormati atau menghargai teman ketika mereka menyampaikan pendapat Meminta maaf jika melakukan kesalahan Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu manfaat dari persatuan? Iya, betul sekali Manfaat persatuan adalah hidup menjadi tentram dan damai Manfaat persatuan selanjutnya adalah terciptanya kerukunan Selain itu, dengan bersatu dapat mempererat tali persaudaraan Lalu, apa akibat jika tidak ada persatuan? Hidup menjadi kacau, terjadi pertengkaran atau permusuhan Ingat ya anak-anak, kita harus tetap bersatu meskipun memiliki banyak keberagaman Seperti pepatah bangsa Indonesia Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Demikian pembelajaran hari ini anak-anak Semoga kalian di rumah bisa paham ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh